Intro Pemimpin ceknya minta Presiden Ukraina minta maaf ke Vladimir Putin Ribuan pria dari ceknya bersedia menawarkan bantuan kepada Angkatan Bersenjata Rusia Dilihat dari video APTN, ada 12.000 sukarelawan lokal berkumpul di alun-alun pusat Ibu Kota Regional Grosny Pernyataan itu diungkapkan pemimpin Republik Ceknya Ramzan Kadyrov saat militer Moskow Melakukan serangan hari kedua di Ukraina pada Jumat 25 Februari 2022 Pada kesempatan itu pemimpin Regional Ceknya Ramzan Kadyrov meminta memberikan nasihat kepada Presiden Ukraina untuk meminta maaf ke Putin Saya ingin memberikan nasihat kepada Presiden Ukraina saat ini Volodymyr Zelensky sebelum dia menjadi mantan Presiden Ukraina Sehingga dia bergegas dan memanggil Presiden kita panglima tertinggi kepala Volodymyr Putin Dan meminta kemampuan karena tidak melakukan lebih awal kata Ramzan dikutip dari APTN Menurutnya langkah tersebut perlu diambil untuk menyelamatkan Ukraina Republik yang indah dan rakyat Ukraina Dia perlu mengambil langkah ini untuk menyelamatkan Ukraina Republik yang indah dan rakyat Ukraina Mintalah pengampuan dan terima semua kondisi yang saat ini dituntut Rusia Ini adalah hal terbaik ujarnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dilaporkan siap menempu negosiasi dengan Vladimir Putin Untuk mengakhiri konflik bersenjata Hal tersebut disampaikan jurubicara Zelensky Sergei Nikiforov pada Jumat 25 Februari Saya harus menyangkal utuduhan bahwa kami menolak negosiasi Ukraina selalu siap membicarakan genjatan senjata dan perdamaian Ini adalah posisi tetap kami kata Nikiforov dikutip independen Kami telah menyetujui sebuah proposal dari Presiden Federasi Rusia Pada jam-jam ini konsultasi sedang berlangsung antara para pihak tentang tempat dan waktu negosiasi ujarnya Secepatnya negosiasi dipulai, kesempatannya lebih besar bagi kita untuk kembali ke kehidupan normal lanjutnya Sebelumnya, kendak negosiasi Putin dilaporkan oleh stasiun televisi pemerintah China CCTV Media ini mewartakan bahwa Presiden Xi Jinping diberitahu Putin tentang rencana negosiasi dengan Ukraina Melalui sambungan telepon Bersamaan dengan kabar negosiasi Putin-Zelensky, Rusia masih terus menggempur Ukraina di sejumlah front Pada Jumat 25 Februari, militer Rusia dilaporkan sudah mengepung kota Sumi dan Konokop di Timur Laut Ukraina Rusia juga dilaporkan telah merebut bandara strategis di luar Kiev Kremlin diakin dihendak menerjunkan pasukan terjun payung untuk segera menguasai ibu kota Ukraina tersebut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!